Demi apa? Gue pengen buat tapi mager gak ketolong kak Efrita Yakin? Yaudah buat ini aja ya Cuman 3 bahan gak usah mager lagi ya Buat sambil rebahan juga bisa loh Hasilnya enak banget Super lembut dan mendul-mendul gitu loh kan Lembut banget Bahannya cuman susu coklat dan agar-agar Tuangin susunya terus tambahin agar-agar ya Aduh sampe blukutuk-blukutuk Nah masukin ke kotak susunya tadi ya kak Tengkep aduk dulu deh Wah enak Ah bikin kerepes Iya kakak ini kerepes murah meriah Namanya leker pisang dari nasi Wah bikinnya pake wajan loh kak Bisa buat ide jualan Dijual seribuan serunya ini loh kak Emang halusinasi Gula, telur, terigu, air Aduh sorry kakak Tambahin bahan-bahan lain ya Aduh kasih vanila biar wangi Aduh Nah sebelum itu siapin meses yang dicampur gula Aduh Wajannya tunggu panas dulu ya kak Terus diolesin sedikit banget margarin Jangan banyak-banyak kakak Dan tuang-tuang-tuang Terus irisin pisang ya kak Tunggu sampe kecoklatan pinggirnya Terus tambahin meses gula Dan kental manis Lipet-lipet kakak Wah udah jadi Gak punya mixer, gak punya kulkas, gak punya oven kakak Bikin yuk Bepeda pop es dari nasi Wah Mulur Pertama Halusinasi Gula, terigu, tapioca, air Aduh Saring deh Tambahin pop es aneka rasa ya Olesin sedikit minyak Dan tuang-tuang-tuang Rasa durian Kasih mesis Gulung-gulung deh Tuang-tuang-tuang Rasa melon Kasih mesis Gulung-gulung deh Dan tuang-tuang-tuang Rasa stroberi Kasih mesis Gulung-gulung deh Wah jadi banyak kan Keliatannya enak banget kak Cus ke dapur yuk kak Ayo Cus, 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 cus Coklatnya super lumer loh kak Bahannya simpel Mau digoreng bisa Biar lebih kriuk ya Kalau dipanggang kak Bisa juga dong Kalau gak mau berminyak ya Disimpen buat frozen Bisa juga dong Kalau kakak tim mana nih Mau digoreng atau dipanggang Kasih tau yuk Kulitnya bikin sendiri loh Masukin semua bahan Aduh Terus alasnya di teflon Kayak gini kakak Balik deh Gak lengket tuh Gak lengket tuh Isian coklat Masukin terigu Susu coklat Kentol manis Air Aduh Sampai mengental ya Terus ini wafernya Tinggal diselupin di flat coklatnya Dan tata di kulit kakak Gulung-gulung deh Tuh kan Kak Efrita Coba bikin salad buah dong Yang viral itu Wah Boleh kak Ayo kak Bikin salad buah Ini versi Kak Efrita ya Ini salad buah Taruh Topping keju Dan coklat Parut Enaknya Di tempat kakak Sudah ada yang jualan Belum berapaan di harganya Hmm Segar banget saladnya Apalagi pasti ingin Hmm Aku punya buah-buahan Ada semangka melon Semangka melon Buah bir dan anggur Kalau mau ditambahin buah Buah lain Boleh loh kak Yups Kita iris-iris dulu ya Semangka melon Semangka melon Dan irisin juga Buah-buahan lain Aduh Wah jadi banyak ya Rausnya ada Mayo Cimori Taruh Madu Kental manis Jeruk nipis Ini tinggal dituangin aja ya kak Kalau aku lebih suka Banyak yoghurtnya Jadi aku kasih banyak ya Cimorinya kak Aduh Kudah jadi Kak bikin cimor pedas isi keju Gimana kak caranya Iya kak Ini cimor keju pedas Dari nasi loh Enak banget Pertama Halusin bawang putih Garam Aduh Halusin nasi Aduh Tambahin tapioca Minyak Aduh Kecampur rata kak Kejunya pake quicknight ya Biar lumar Isi di adonan Dan Belet 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 Wah jadi banyak Cemplungin cimornya di minyak ya Baru udah nyalahin kompor Dan goreng-goreng-goreng Di minyak panas Sampai mengeras ya Angkat deh Cili oilnya Tumis bawang putih Yang dihaluskan Aduh Tambahin cebe bon Beladuk Kaldu bubuk Blum Wah Kak cobain buat kondok Aku buat kok gagal terus ya Oke Ini lho kondok mini simpel Dari keju dan sosis Dijual seribuan kakak Wah Ini keju ya Dibagi kecil-kecil Dan sosis yang udah direbus Dibagi kecil-kecil juga kakak Ditusuk-tusuk kayak gini ya Wah Jadi banyak Kayak sate kak Tepungnya Ini tepung terigu Garam Bagiin powder Cemplokin telur Air Aduk Sampai kayak gini kakak Balurin di tepung secara merata Dan gak purin tepung panir ya Wah Jadi banyak kan Wow Merah Cimin maklar Balado dari nasi Jajan es deni Aku suka Aku suka Halusin bawang putih Garam Aduh Halusin nasi Aduh Sampai lembut kakak Tambahin tapioca Minyak Aduh Tercampur rata kakak Geleng-geleng deh Dan potong kecil-kecil kayak gini kakak Wah Jadi banyak Lebus di air mendidih sampai matang Dan Angkat deh Cemplokin dua telur Kasih kaldu bubuk Aduk Plung Plung Aduk Dan Goreng-goreng-goreng Di minyak panas Sapi sedang kakak Bola balik hingga kecoklatan Dan Angkat Plung 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 Tambahin bubuk balado ya Siapa yang waktu SD suka beli martabak telur congkel Acu Sama Aku juga loh Disini harganya dua ribuan dapet empat Di tempat kakak harganya berapa Kalau aku belinya suka dikasih telur yang banyak Bawangnya yang banyak ya pak Biasanya bapaknya baik banget Ada yang sama kayak aku enggak Atau masak sendiri Biar jadi banyak Enak banget loh Martabak isinya pake kubis yang cincang-cincang Kakak Terus pake wortel ya Biar makin enak Eh 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 Daun bawangnya juga ya kak Plung 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 Ceprakin tiga telur Kasih garam Telur bubuk Lada Aduk Wuhuu